Persembunyian pelaku pembunuh Nia Penjual Gorengan terungkap. Keberadaan pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan mulai terendus pihak kepolisian. Pelaku bersembunyi di dalam hutan dan warga sempat melihatnya berada di sebuah gubuk. Tim khusus yang dibentuk polisi bersama warga terus mempersempit ruang pelarian pelaku dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi persembunyian pembunuh gadis penjual gorengan. Polisi pun mendatangi gubuk-gubuk yang ada di hutan untuk menangkap pelaku. Petunjuk terbaru, polisi menemukan tas pelaku ketika sedang menyisir hutan. Hari ini, kami menemukan satu tas milik pelaku, kata AKBP Ahmad Faisal Amir dilansir dari tribunpadang.com, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Namun, Faisal tidak merinci isi yang ada di dalam tas milik terduga pelaku. Ia hanya menyebut, isi di dalam tas tersebut berupa bukti pendukung terkait kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Berisi sejumlah barang bukti pendukung untuk meningkatkan proses pencarian, ucapnya. Kabit Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan pelaku lebih menguasai medan dari personel kepolisian mengingat pelaku diduga warga sekitar. Hal itu yang membuat pelaku kerap berhasil melarikan diri saat polisi mengendus persembunyiannya. Jadi saat kita sampai di lokasi, diduga pelaku ini langsung melarikan diri. Makanya kita masih memburu pelaku. Ujar Dwi Sulistiawan dikutip dari tribunpadang.com. Pengejaran pelaku saat ini dilakukan tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Tetangga untuk membantu penangkapan pelaku. Keluarga makin tak tenang, tersangka pembunuh Nia ternyata residivis. Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat, telah menetapkan IS-26 sebagai tersangka pembunuh dari Nia Kurnia Sari-18. Namun setelah penetapan status tersangka tersebut, keluarga Nia yang warga kecamatan 1x11 kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman justru semakin merasa tak tenang. Pasalnya mereka baru mengetahui kalau tersangka adalah seorang residivis. IS sempat dua kali masuk penjara gara-gara melakukan aksi kekerasan seksual. IS warga kampung Gorong Pasasurau, Juhaguak, kecamatan 2x11 kayu tanam, tersebut kini masih menjadi buronan polisi. Rini Mahyuni, kakak Nia menyebut keluarga dan para tetangga di sekitar rumahnya kini tak tenang karena tersangka masih berkeliaran. Mereka takut kalau tersangka akan mencelakai keluarga korban atau warga sekitarnya. Pasalnya tersangka dikabarkan sering nongkrong di daerah itu. Namun demikian tak banyak yang mengenalnya. Kami dan warga was-was karena pelaku masih belum diamankan. Pelaku masih berkeliaran, bisa saja keberadaan tersangka ini menimbulkan masalah baru. Ujarnya diberitakan Tribun Padang. Rini sendiri menyatakan sama sekali tidak mengenal tersangka dan belum pernah melihatnya. Pihak keluarga pun mengatakan bahwa korban sama sekali tidak mengenal pelaku. Namanya saja kami tidak kenal, apalagi melihatnya. Kami tidak pernah, ujar kakak Nia. Karenanya, Rini meminta agar polisi secepatnya menangkap IS yang bikin resah warga. Semoga cepat tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal, ujarnya. Hingga saat ini IS belum juga tertangkap oleh polisi. Ia menjadi tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan karena kesaksian tiga rekannya. Teman IS memberitahu bahwa pria bertato tersebut membuntuti Nia saat melihat korban berjalan pulang dari menjajakan dagangannya. Tak lama kemudian Nia dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan terkubur tanpa pakaian. Dan semenjak itu, IS langsung menjadi buruan polisi. Namun pria ini diketahui mengenal wilayah sehingga terus mengelabui polisi. Namun sejumlah jejak telah ditinggalkan dengan sejumlah bukti yang semakin menguatkan bahwa IS adalah pelakunya. Kasat reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A. Regi menyatakan pihaknya terus memburu IS. Kami terus melakukan pengejaran terhadap tersangka, kata Regi. Sepak terjang IS tersangka pembunuh gadis penjual gorengan dua kali masuk bui. Reskrim Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya menetapkan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka pembunuh Nia Kurniasari tersebut berinisial IS yang juga warga Padang Pariaman. Berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi, kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial IS. Kata kasat reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A. Regi, melalui keterangan resmi kepada tribunpadang.com pada minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Regi mengatakan, polisi saat ini terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengatakan pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat yang menyusuri beberapa titik yang diduga merupakan tempat pelarian tersangka. Sejumlah barang bukti pun telah ditemukan salah satunya adalah tas milik pelaku. Di dalamnya ada barang bukti pendukung lainnya, kata Faisal. Sebelumnya sosok IS telah diungkap oleh sejumlah orang. Keluarga korban juga disebut mengenal pelaku dari wajahnya, karena sering lewat di depan rumah korban. Sementara koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra mengatakan, IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa ia sempat bersama tiga rekannya di sekitar Musala saat hujan deras pada hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, hari terjadinya pembunuhan. Tiga rekan IS mengatakan bahwa ia sempat membuntuti Nia dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad Nia, pemuda itu bergelagat tak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri. Makanya disangkakan ke dia, kenapa dia yang menghilang saat itu. Sampai sekarang dia gak ada lagi, ungkap Donald Debra. Berdasarkan laporan warga, jelas Donald, IS merupakan pemuda yang bereputasi buruk. Pemuda ini dilaporkan sering menggau warga, bahkan sering terjadi pencurian. Ia yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS dilaporkan sudah dua kali masuk penjara. Di surau itu sering nongkrong setiap sore sampai malam. Menurut warga Residivis juga, ada yang cerita bekas pencabulan, pencurian. Termasuk orang kurang baik juga, paparnya. Polisi bentuk tim khusus buru pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Polisi mulai menemukan titik terang soal pelaku pembunuh Nia Kurnia Sari, 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hal ini menyusul adabia penemuan pakaian dan sandal yang diduga milik pembunuh Kurnia Sari di sekitar lokasi kejadian. Selain barang bukti di lokasi kejadian, identitas pelaku juga berhasil teridentifikasi setelah polisi memeriksa sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi. Termasuk saksi-saksi di lokasi yang dilalui korban saat berdagang gorengan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, atau pada hari korban dinyatakan hilang. Menurut Kabit Humas Pol Dasumba, R. Kombes Dwi Sulistiawan, terduga pelaku dalam kasus ini satu orang. Melalui tim khusus yang dibentuk, saat ini tim sedang memburu pelaku. Sekarang tim sus sudah melakukan pengejaran pada pelaku. Doakan semoga cepat bisa kami tangkap. Ujar Dwi Sulistiawan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi. Sehingga, setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan terduga pelaku, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Proses pengejaran sudah kami lakukan, tapi terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, ucapnya. Dwi berharap masyarakat bisa mendukung dan mendoakan pihaknya agar bisa bekerja maksimal dan segera menangkap pelaku. Nia Kurnia Sari diketahui menghilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, sore. Nia pada hari itu menjalankan rutinitasnya berkeliling kampung dengan berjalan kaki menjajakan gorengan. Biasanya, Nia berjualan dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, pada hari kejadian, Nia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tak kunjung pulang ke rumah. Hal itu membuat keluarganya khawatir dan langsung mencari keberadaan Nia pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam. Saat itu pencarian dilakukan keluarga bersama warga dari Jumat malam hingga Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, dini hari. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Hingga Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, warga bersama aparat menemukan barang-barang milik korban di semak-semak. Berbekal petunjuk tersebut, pencarian pun difokuskan hingga akhirnya ditemukan gundukan tanah merah. Setelah digali tubuh korban pun ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan tanpa mengenakan busana. Diduga kuat gadis tersebut menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa. Terima kasih telah menonton!